Yo what's up everyone, welcome back to Bongkar Bro You're one and only Racun Channel Audio Balik lagi bersama gue Busem Dan bersama produk Soundpits lagi nih Gila sih Soundpits nih memang lagi kejar satoran Kayaknya rilis mulu produk baru Kalau kemarin gue review soal yang Soundpits Free Family Dan hari ini gue punya satu produk budget yang bisa dibilang basic Tapi masih asik Ini dia Soundpits Live Live Kira-kira seperti apa kualitasnya? Kita langsung masuk aja ke videonya Seperti yang gue sebut di awal tadi Bahwa si Soundpits Live Live ini termasuk di kelas entry level Which is harganya itu di bawah 300 ribuan Kalau temen-temen cek di official store-nya Soundpits di Tokopedia Ini tuh dibanderol di sekitar 269 ribu saja Hmm gimana nih temen-temen yang dompetnya kere-hore udah mulai bergetarkah jiwanya untuk langsung check out? Jangan khawatir nanti linknya gue sertakan di deskripsi ya Langsung aja cek linknya ya Tapi ya sesuai harganya Soundpits Live 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 ini tidak menawarkan banyak-banyak fitur mewah Macam Soundpits Live yang menjadi kakaknya yang udah lebih awal muncul Jadi dia memang literally basic fitur-fitur aja yang esensial yang dimiliki oleh si Soundpits Live 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 ini Sama halnya dari kelengkapan juga yang di dalam boxnya ini cuma dapet charging case beserta earbudsnya Charging cable dan juga extra ear tips User manual dan tentunya dapet garansi 1 tahun Masuk ke desain dan build quality-nya dulu yang mana Kalau untuk charging case-nya tuh rasanya agak punya kesan yang maskulin ya Mau ngejar ke arah maskulin Maksudnya dia bentuknya shape-nya oval seperti ini Tapi di bagian atas tutupnya tuh agak lebih apa ya Punya garis yang tegas gitu Jadi kesannya tuh lebih laki aja dibandingkan oval yang seperti wanita Ditambah dengan logo Soundpits men Dan warna black matte ini bikin charging case-nya keliatan lebih gahar Di bagian bawahnya sih polos aja ya Tapi kalau ke depan ini ada satu LED indikator Dan kalau ke belakang ada satu port type C buat charging Sementara kalau ke bagian dalamnya ini ada indikator earbuds kanan-kiri Dan juga satu tombol MFB Dari segi dimensinya gue sukanya ini kecil, portable Enak buat digenggam masuk ke saku, masuk ke celana Pokoknya udah enak banget dari segi portabilitasnya Dan untuk bobot totalnya juga ringan nih Cuma sekitar 36 gram Tapi downside-nya misalnya kalian masukin ini ke tas Ataupun ke saku yang banyak barang juga Dan ini kedempet atau ketindihan Itu mungkin akan mengalami kerusakan ya Mengingat kalau dari segi materialnya ini masih Ya cukup aja lah Nggak yang bagus-bagus amat Tapi nggak yang jelek juga Maksud gue gini Materialnya masih agak kerasa ringkih nih ya Meskipun masih direntang harganya masih wajar Tapi di bagian tutupnya ini kerasa tipis gitu coy Jadi apa ya, kerasa melendoi-melendoi gitu Di sininya tuh agak kurang Kurang ajeg aja gitu rasanya So gue saranin sih mending pakai pouch atau sejenisnya ya Misalkan mau dibawa-bawa untuk menambah perlindungan Tapi kalau kita shake Masih cukup aman Kedengeran dikit banget ada bunyi pergerakan earbuds di dalam case-nya Tapi nggak yang sampai bikin si earbuds-nya tersambung Meskipun si LED indikatornya sebetulnya menyala ya Di bagian engselnya juga ini terlihat goyang-goyang ya Dalam kondisi case-nya tertutup Tapi untungnya dalam kondisi terbuka masih aman kok Dikarenakan ada semacam lock system gitu kali ya Di bagian engselnya Nice Beralih ke earbuds-nya mengambil model in-ear bertangkai sedang Dengan nozzle yang berbentuk oval Ditambah dengan satu LED indikator di bagian luar tangkainya Dan lubang mikrofon di bagian bawahnya Yang secara comfort ketika digunakan ini agak gue sayangkan ya Karena dia kerasa kurang nyaman sih kalau di telinga gue Bukan dari bentuk earbuds-nya sih sebetulnya Tapi mostly lebih karena material silikon eartips-nya ini yang kerasa agak licin Jadi misalkan ketika baru diambil dari case Terus dipasangkan ke telinga Dan dilepas Nah ini earbuds kanan ini udah mulai agak geser gitu Nggak yang langsung nge-lock dan nge-grip gitu Padahal gue udah coba dengan ukuran eartips yang lain Tapi memang rasanya seperti ini Dan ini gue coba konfirmasi juga ke si Brodani Dia coba pake Dia pun merasakan hal-hal yang sama Bahwa untuk silikon eartips-nya ini agak licin Jadi untuk bikin dia lebih nge-grip tuh Harus agak dipakai dan ditekan agak lama Sekitar 10-15 detik gitu kali ya Baru deh dia mulai kerasa ngelock gitu si earbuds-nya di dalam kanal telinga Untungnya karena secara bobot dia cuma sekitar 4 gram Jadi ketika earbuds-nya sudah terpasang dengan baik Sebetulnya masih aman-aman aja ya Tapi tetep buat gue pribadi agak kerasa kurang nyaman Mungkin bentuk ovalnya ini agak terlalu besar Jadi agak sedikit menekan Kalau untuk di telinga gue agak sedikit bikin sakit kuping Plus gue juga nggak nemu sertifikasi IP ratingnya Jadi agak ragu nih kalau buat dipake olahraga But then again kalau urusan fitting dan earbuds dan juga eartips Itu balik lagi ke personal banget ya Tergantung ukuran dan bentuk kuping temen-temen gitu Bisa jadi di gue kerasa nggak enak Tapi di temen-temen justru enak banget Itu aja sih sedikit catatan terkait fittingnya Mengingat untuk dari segi touch control Lagi-lagi sound pitch nggak pernah salah Karena ini tuh udah lengkap banget Menggunakan sistem touch sensor yang mana Satu kali tap ini untuk volume up-down Dua kali tap untuk play-pause Tiga kali tap untuk voice assistant Atau mengganti gaming mode Dan juga tap and hold untuk next preview Dan ada call control juga Paling dari sensitivitasnya aja sih Yang gue rasa agak sedikit terlalu sensitif Kayak cewek-cewek kalau lagi PMS gitu Jadi kalau disentil dikit Misalnya gue lagi benerin posisi earbud Terus kesentil dikit gitu Itu mulai agak nggak sengaja aktif gitu Untuk si touch sensornya Tapi kalau dari segi respons sih Masih aman-aman aja ya Setiap perintah misalnya gue mau double tap Atau triple tap dia sesuai Plus kalau sambil rebahan Sebetulnya kalau kena bantal atau kain pun Masih aman-aman aja Kok nggak langsung tiba-tiba nyala gitu Lanjut ke bagian baterainya Yang katanya per earbudnya Ini ada di sekitar 40 mAh Dan untuk si total charging case-nya Ada di sekitar 380 mAh Dan total play time-nya ini 23 jam Sementara untuk single charge Earbudnya tuh di sekitar 6,5 jam Di klaimnya seperti itu Tapi dari shell test gue di AAC codec Dengan volume 70% Menggunakan Apple Music lossless Ini tuh dapet lebih dari klaimnya ya Yang mana single play time gue dapet Di sekitar 7,5 jam cuy Nah kalau untuk charging testnya Ini tuh 10 menit Gue dapet di sekitar 60% Dan untuk fully charge-nya itu Tetap ya di sekitar 90 menit Meskipun di 60 menit Itu udah masuk di 100% sih Selain dilengkapi dengan baterai Yang tadi cukup mumpuni Si Soundpitch Lifeline ini juga dilengkapi dengan Dual microphone ENC Environmental Noise Cancelling Seperti fakulitasnya Kita langsung dengerin aja deh Cek cek 1,2,3 Ini adalah hasil rekaman suara dari Mikrofon Soundpitch Lifeline Dalam kondisi listening Sekarang kita langsung coba jadinya Dalam kondisi ramai Cek cek 1,2,3 Ini adalah hasil rekaman suara dari Mikrofon Soundpitch Lifeline Dalam kondisi ramai Seperti biasa kita nge-play speaker Dengan traffic ambient Noise gitu di sekitar 75% Dan cukup kencang ya sebenarnya ini suaranya Tapi Kalo gue liat di grafik Si recordernya sih agak sedikit teredam Tapi temen-temen denger sendiri Kurang lebih seperti ini ya suaranya Cek cek 1,2,3 Ini adalah hasil rekaman suara dari Mikrofon Soundpitch Lifeline Dalam kondisi ramai Nah seperti yang temen-temen dengerin tadi Kalo untuk kualitas rekaman audio Sebetulnya sudah terbilang cukup baik ya Reproduksi suaranya sudah cukup terdengar natural Sudah cukup jelas Untuk fitur ENC-nya juga sudah cukup efektif ya Meskipun tetep tidak nge-block 100% Noise ambient di belakang gitu Masih tetep ada yang tembus masuk Sayangnya pada saat real test WA call Gue terasakan ada sedikit penurunan sih Jadi suara gue tuh rasanya memang masih cukup jelas Tapi agak lebih berjarak Dan terdengar lebih kecil volume-nya di lawan bicara Selain itu dalam kondisi ramai Meskipun ENC-nya memang berfungsi Seperti bagaimana di rekaman audio tadi Dari segi efektifitasnya Nggak sebaik yang kualitas rekaman gitu Jadi suara di belakang tuh masih terdengar lebih jelas Plus ada sedikit pengaruh terhadap karakter suara gue Yang agak menjadi lebih robotik Meskipun masih cukup oke lah Kalo untuk kelas harganya Lanjut ke koneksinya Saya menggunakan bluetooth versi 5.3 Dan untuk audio codec-nya Ini SBC dan AAC Untuk jarak sinyalnya masih di sekitar 10 meteran Tanpa halangan Dan selama pemakaian gue sih Koneksinya terbilang cukup stabil ya Dalam urusan batuk-batuk Atau tiba-tiba putus gitu Nggak hampir nggak pernah gue alami gitu Untuk pairing-nya juga tinggal buka tutup case-nya Tekan tombol MFB Sampai earbuds-nya clap clip Terus muncul di bluetooth setting Klik pairing, beres deh Udah support juga untuk penggunaan single mode Baik mau dipakai sebelah kanan aja Atau kasebelah kiri aja Tapi misalkan dari mono ke stereo mode Itu kurang flawless ya Jadi ada sedikit jeda Karena ada notifikasi power on Terus beep connect gitu Ada sedikit jeda antara transisinya Nah kalo untuk latency Si Soundfit Live Lite Ini juga udah support dengan gaming mode Yang katanya sih bisa mengurangi Up to 50ms Kalo dari pemakaian gue Buat nonton Netflix Streaming Youtube IG Reels, TikTok Dan lain-lainnya Yang sehari-hari gue lakukan Sebetulnya tanpa gaming mode-nya pun Kalo di iPhone itu masih kerasa Apa ya Baik gitu Dalam arti Antara audio visualnya Udah hampir sinkronis Dan Kalo gue perhatiin banget Baru tuh keliatan Si delay-nya Kalo pengalaman gue sih Seperti itu ya Tapi Memang dengan adanya gaming mode Dan ketika diaktifkan Itu membuatnya lebih tipis lagi Antara delay-nya Tapi tetep masih ada delay ya By the way Nah Ketika digunakan di Android Dan di kodec AAC Somehow Agak lebih delay sedikit Dibandingkan di device iPhone Tapi biar gak penasaran Teman-teman Detajin untuk latency testnya Lanjut ke kualitas suaranya Yang mana Untuk ketiganya ini Menggunakan driver Yang kurang lebih sama ya Akurannya di sekitar 16,2 mm Dynamic driver Game at all 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 Nah itu dia tadi Kalo untuk latency testnya Yang mungkin Impresi gue dan Impresi teman-teman Sedikit berbeda Tapi kalo menurut gue Ini sudah cukup baik Dalam artian Misalnya dipake buat Sehari-hari doang Dan juga casual gaming Sedikit gitu ya Tapi kalo buat Yang pro player sih Mending jangan pake Yang TWS ini gitu Mending Kabel aja sekalian Tapi kalo buat Mostly Orang Yang cuma buat sehari-hari Ini udah cukup kok Dari segi latensinya Sekarang Kita masuk ke Kualitas Suaranya Menggunakan 10 mm Dynamic driver Dengan frekuensi respon Full Dari 20 ke 2 10.000 kHz Dan impedance 32 ohm Yang katanya Diklaim punya Superior stereo Bass Sound Dan ya Gue setuju Highlight utama dari Si Soundpage Live Light ini Gue bisa merasakan Ada di bagian Bassnya Dan mungkin Gue bisa bilang Ini salah satu TWS dengan bass Paling enak Untuk di bawah 300 ribuan Hmm Kayaknya cocok nih Buat temen-temen Bass head Bassnya kerasa Powerful dan Dominant Tipikal yang Boomy Dan menyelemuti Suara lain Tapi gak yang Sampai bikin Tenggelam gitu Bodinya kerasa Tebel Impactnya kerasa Bulat Minim distorsi Kecuali di volume Tinggi ya Dan berasa Masih dinamis Ketika ada drop Di musik EDM gitu Di bagian Sub bassnya Juga gue merasakan Dia cukup Deep Dan untuk Rumblingnya tuh Masih kerasa Bergetar Tapi serpian-serpiannya Kadang agak kurang Detail Dan untuk Clarity untungnya Masih cukup Baik Jadi gue rasakan Kalau temen-temen Yang genre Atau Playlistnya tuh Mostly musik-musik EDM House music Mungkin Dangdut Koplo Ini bakal demen sih Sama karakter bass Si Soundpits Lifelight ini Cuma yang gue Kurang suka Untuk di bagian Bassnya adalah Beberapa karakter Instrument mid-bass Yang terdengar Kurang natural Yang sebetulnya Kalau untuk musik-musik EDM gitu Misalnya ada bass The Electronic Itu masih oke-oke aja ya Tapi misalnya di musik Rock Kemudian klasik Misalkan ada Gitar bass Itu somehow Agak aneh aja gitu Agak kurang natural Si karakternya But overall Mengingat harganya Yang masih di bawah 300 ribuan Ini masih bisa Sangat gue Maklumi kok Bahkan gue cukup Impressed Gitu dengan Kualitas bassnya Sementara untuk Di bagian Mid-nya Ini agak kurang cocok ya Dengan selera gue Pertama dari segi Positioning mids Yang gue rasakan Agak sedikit Late back Agak di belakang gitu Jadi rasanya Untuk vokal Terutama dia kurang Intimate Baik itu vokalis cowok Maupun vokalis cewek Nah Kalau dari segi Karakter suaranya sendiri Sebetulnya udah cukup Natural ya Artikulasinya juga Terasa jelas Cukup dapet Clarity dan detailnya Tapi Agak kurang Lepas aja gitu Rasanya Gimana ya Agak ada sedikit Layering gitu loh Untuk di bagian mids Terutama di bagian vokalnya Belum lagi Kalau di lagu-lagu Yang bassnya agak dominan Ini vokal dan instrumennya Terasa agak lebih Tenggelam Nah Ngomong-ngomong soal instrumen Ini udah cukup enak ya Sebetulnya Petikan gitar Terasa natural Gesekan biola Tiupan trompet Itu udah cukup Terdengar enak kok Detailnya dapet Terus Funnya juga dapet Di bagian midsnya ini Tapi Sayangnya Kalau musiknya Instrumennya cukup banyak Ya Secara keseluruhan Jadi agak kurang rapih Kedengerannya Jadi somehow Rasanya Setiap instrumen Dan juga vokal Saling balap-balapan Itu yang paling kerasa Di mids Jadi In terms of Separasi suaranya ya Sebetulnya ini tuh Tapi overall Kalau untuk karakter Bukan selera gue Untuk si bagian mids Baik itu vokal Instrumennya Tapi masih oke Lanjut ke treble Yang cukup presence Rasanya dengan karakter Yang renyah Dan cukup ramah Intensitasnya juga Masih cukup Buat jadi pemanis Dan menambah Rasa kaya di musik Yang kalian dengarkan Untuk spark And shimmernya Juga keluar Kemudian detail Terima kasih telah menambah Dan juga dapet Beneran yang musik Edm Kemudian yang jedak-jeduk Ini tuh enak banget Kalau di coping gue sih Nah sayangnya Dari segi teknikalitas Ini agak kurang diperhatikan Mungkin ya Bisa dibilang Pertama seperti tadi gue cerita Soal separasi di mids Yang kurang oke Baik untuk vokal Maupun instrumen Yang kerasa berbalap-balapan Selain itu Untuk sound imaging Juga rasanya kurang presisi Di coping gue Jadi misalkan ada bunyi treble Yang harusnya di posisi Arah jam 2 Ini tuh rasanya agak lebih jauh lagi Bahkan kadang agak sedikit bergeser Arahnya tuh jadi jam 1 Atau jam 3 Jadi Imagingnya agak kurang precise sih Dibandingkan TWS-TWS lain Di kelas harganya Yang pernah gue coba Yang awalnya tadi gue pikir Itu adalah pengaruh Dari sound staging ya Yang sebetulnya cukup baik Di kelas harganya Karena dia terdengar Lebih lega Dan lebih dalam Untuk di kelas harganya Oh iya Sama satu hal lagi Untuk dari segi volume power Yang dirasa agak Kecil nih Buat temen-temen yang kuping budek Pasti gak akan demen lah Sama si volumenya Si sound pitch live light ini Karena gue biasanya ngeplay itu Di 60-70% Kebanyakan TWS Dan barang-barang yang pernah kita review disini Tapi disini tuh harus Tembus di atas 80% Baru keluar enak suaranya So overall untuk kualitas suara Dari sound pitch live light ini Sudah sesuai ya Dengan harganya Bahkan gue rasa dia spesifik Ingin ngejar target market bus head So biar gak penasaran Temen-temen langsung dengerin aja deh Sound sample nya You should hear it Oh I'm happy to make time For your feelings But you have to admit I already do Let's just break it down Till you and me uptown Dancing all around Till the disco ball pops But I have to admit Go to the Поэтому selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terutama buat teman-teman yang buzz head nah buat teman-teman yang tertarik langsung aja klik linknya di deskripsi atau kepoin langsung Instagramnya Soundpage Indonesia dan juga marketplace Soundpage Indonesia baik itu di Tokopedia maupun Shopee sekian dulu untuk video kali ini terima kasih banyak sudah menonton buat teman-teman yang apalagi nonton sampai beres gue besom and until next time catch you guys on the next one peace selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati